Baru-baru ini muncul kabar jika Ardi Bakri kabur dari panti rehabilitasi lalu kecelakaan di antara awak media. Sang pengacara pun membantah kabar tersebut. Wao Denur Zainab mengatakan kabar Ardi Bakri kabur dari panti rehabilitasi lalu kecelakaan adalah hoaks. Ia kemudian memberikan penjelasan mengenai isu miring tersebut. Infonya tidak benar. Yang benar Pak Ardi jatuh saat latihan kickboxing di tempat rehab. Saat latihan ditemani terapisnya, ujar Wao Denur Zainab pun membeberkan kronologi kecelakaan yang dialami Ardi Bakri. Suaminya Ramadhani itu terjatuh pada hari ini. Pada sekitar Badasalat Asyar, Bapak Ardi melakukan olahraga kickboxing di panti rehab. Pada waktu kurang lebih jam 16.10 waktu Indonesia Barat, saat sedang melakukan gerakan tendangan, Bapak Ardi terpeleset jatuh dan kepalanya membentur lantai. Tuturnya, Ardi Bakri disebut langsung dibawa ke rumah sakit usai mengalami kecelakaan saat berolahraga. Ia juga dikatakan sudah mendapat perawatan. Seketika itu beberapa orang yang sedang berada di lokasi kejadian langsung membawa Bapak Ardi ke RS. Alhamdulillah saat ini Bapak Ardi sudah mendapatkan perawatan yang memadai dari pihak RS, katanya. Wao Denur Zainab kemudian meminta doa untuk Ardi Bakri. Ia berharap kliennya bisa segera sembuh dari masalah yang dialami. Mohon berkenan doanya untuk kesembuhan Bapak Ardi. Terima kasih, ungkasnya. Detik.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih.